Sejarah Kabupaten Pasuruan bermula dari peradaban Kerajaan Kalinga atau Holing yang diperintah oleh seorang raja bernama Sima pada tahun 742-755 Masehi. Ibu kota Kerajaan Kalinga dipindahkan ke wilayah timur oleh Raja Kien yaitu daerah Polu Kiasien yang ditafsirkan Pulau Kerto. Pulau Kerto adalah salah satu nama desa di wilayah Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Setelah masa kejayaan Kalinga berakhir muncullah Kerajaan Mataram Kuno dibawa kekuasaan dinasti Sanjaya pada tahun 856 Masehi dipimpin oleh Raja Rakai Pikatan. Di antara keturunan Raja dinasti Sanjaya yang telah banyak meninggalkan beberapa prasasti baik di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah adalah Raja Balitung. Kemudian tahun 929 Masehi seorang raja bernama Empusendok yang telah menggeser pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Selama memerintah Empusendok telah mengeluarkan lebih dari 20 prasasti. Di antaranya adalah prasasti yang terletak di Dusun Sukci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol yang menyebutkan bahwa Empusendok memerintahkan agar rakyat Cunggrang yang termasuk wilayah Bawang dibawa langsung Wahuta Tungkal untuk menjadi simah atau tanah perdikan. Substansi dari prasasti ini dikonversikan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta dengan hari Jumat Payeng, tanggal 18 September 929 Masehi. Dalam era kerajaan Mojopait dari abad ke-12 sampai dengan abad ke-14 Masehi, Nama Pasuruan sebagai tempat hunian masyarakat dikenal pertama kali dan tertulis dalam Kitab Negara Kertagama, Karangan Empu Prapanca. Pasuruan dari segi kebahasaan dapat diurai menjadi Pasuruan, artinya tempat tumbuh tanaman suruh atau kumpulan gaun suruh. Sesudah kerajaan Mojopait berangsur-surut, berdirilah kerajaan Islam.